Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 5A tanpa fingerprint dengan kodename Agelite jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi tadi sudah kita coba untuk mengunlock akun Mi-nya menggunakan file unlock untuk garansi resmi Indonesia yang kita flash melalui Mi Flash Tool ternyata setelah kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dia kembali terkunci akun Mi-nya karena versi handphone ini adalah distributor atau versi Cina jadi tidak bisa kita unlock menggunakan file khusus untuk TAM untuk proses unlocknya kita akan gunakan metode IDL jadi kita harus masuk dulu ke IDL mode menggunakan metode test point dan untuk melakukan test point handphone harus kita matikan dulu silahkan cabut saja soket baterainya kemudian pasang lagi soketnya dan kita hubungkan dua titik ini yaitu titik test point kita hubungkan menggunakan pinset sambil menghubungkan titik test point kita tekan tombol power satu sampai dengan tiga kali maka handphone akan otomatis masuk ke IDL mode kemudian kita siapkan juga kabel data yang bagus dan langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk mengatasi kasus terkunci akun Mi pada Redmi Note 5A distributor yang bundle kita bisa menggunakan GS Tool jadi untuk menggunakan GS Tool ini tidak gratis teman-teman bisa membeli aktivasinya yang cukup murah mulai masa aktif tiga bulan sampai dengan satu tahun untuk cara membeli aktivasinya teman-teman bisa WhatsApp nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita aktifasi GS Tool ini nanti kita akan diberikan link download dan juga username password untuk kita login-kan pada tampilan login di GS Tool ini aku coba untuk login-kan dulu user ID ku dan juga passwordnya kemudian tinggal kita klik login saja dan kita tunggu sampai GS Tool-nya terbuka ini dia tampilan dari GS Tool kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian Qualcomm Snapdragon kemudian kita pilih Xiaomi mode lalu kita cari Redmi Note 5A atau Mi Note 5A dengan kodename Agleite UGG LITE kita pilih saja sampai muncul beberapa menu kita nanti akan gunakan menu disable Mi Cloud New untuk mengunlock akun Mi pada Redmi Note 5A versi distributor kita buka juga device manager langsung pilih menu dev manager saja jadi fungsi dari device manager ini untuk mengetahui jika handphone sudah masuk ke ideal mode pada saat kita hubungkan handphone ke komputer kemudian kita ulangi untuk melepas soket baterainya lepas sejenak kemudian pasang lagi soket baterainya lalu kita melakukan test point hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom 3 untuk angka di belakang kom tidak harus 3 sama seperti pada video ini bisa berapapun angka yang muncul di belakang kom selanjutnya kita menuju ke GS Toolnya langsung kita pilih menu disable Mi Cloud Cleannya dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi pada Redmi Note 5A dengan kodename Aglet versi distributor ini selesai prosesnya sudah berjalan kita tunggu aja sampai loadingnya selesai untuk menggunakan GS Tool ini komputer yang kita gunakan juga harus terhubung ke jaringan internet yang stabil karena memang GS Tool ini akan mendownload beberapa file yang dibutuhkan untuk mengeksekusi kasus yang menjangkit pada smartphone yang kita kerjakan kebetulan untuk Redmi Note 5A versi distributor yang aku kerjakan ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya biasanya dengan GS Tool ini ketika kita melakukan eksekusi unlock akun Mi maka untuk akun Google-nya juga sekaligus terbypass artinya sekali kerja dua kasus berhasil kita selesaikan kemudian perhatikan ini dia prosesnya sudah selesai ditandai dengan keterangan rebooting oke kemudian all process is done handphone akan restart masuk ke charging mode jadi handphone tidak langsung menyala tapi keluar dari ideal mode dulu kemudian masuk ke charging mode dan selanjutnya kita bisa nyalakan handphone ini lepaskan kabel datanya langsung aja kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layar handphone ini dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai bisa kita letakkan aja dulu handphonenya walaupun sebetulnya proses loadingnya tidak begitu lama setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang ternyata handphone ini sudah menggunakan MIUI versi 11 yaitu MIUI terakhir yang didapatkan Redmi Note 5A selanjutnya kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu jangan kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet terlebih dahulu karena untuk proses setupnya paling cepat atau lebih cepat adalah tanpa menghubungkan handphone ke jaringan internet baru nanti ketika handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu kita bisa menghubungkan handphone ini ke jaringan internet menggunakan wifi ataupun data seluler di bagian setup yang paling akhir ada loading memuat aplikasi dan loading ini lumayan lama jadi kita letakkan aja handphonenya kita tunggu sebentar sampai proses loading memuat aplikasi ini selesai setelah kurang lebih 2 menit proses loading memuat aplikasi sudah selesai dan handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu kita bisa cek dulu di menu setelan kemudian masuk ke bagian tentang telepon ini adalah Redmi Note 5A versi tanpa fingerprint dengan kodename UGGLETE UGGLETE kita akan coba untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet tadi sudah kita konekkan ke jaringan wifi dan untuk akun Mi nya sekarang sudah clean namun akun Mi tidak bisa kita gunakan lagi jika kita cek di menu akun Mi maka akan muncul keterangan tidak dapat periksa info keamanan perangkat artinya walaupun handphone ini sudah berhasil kita unlock akun Mi nya atau kita bypass akun Mi nya tapi handphone ini tidak bisa kita gunakan lagi untuk membuat akun Mi atau meloginkan akun Mi namun untuk fitur lainnya tetap normal hanya akun Mi saja yang tidak bisa kita gunakan lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati